Sama saya Nelva Kirana, hari ini aku mau jelasin langsung secara singkat ke teman-teman gimana caranya pakai aplikasi Trello. Jadi buat yang belum tahu Trello itu apa, Trello itu sebuah platform yang bisa bantu kita untuk manage jadwal keseharian kita atau mungkin kalau kita perlu komunikasi sama tim, kita bisa lewat Trello. Jadi ini meningkatkan produktivitas banget menurutku. Jadi ini bisa dipakai untuk pribadi, untuk kehidupan personal, atau sampai ngurus kerjaan. Nah ini pertama kali kalau kita ketik Trello.com, munculnya akan sama kayak itu tadi karena aku udah login jadi udah langsung connect ke akun Trello ku. Nah kalau kalian baru di Trello, kalian akan melihat beberapa template yang bisa kalian pakai. Jadi ada template khusus project management, kanban template, dan lain-lain. Ini salah satu template yang cukup terkenal sih. Mungkin kalau kalian belum tahu, kalian bisa cari tahu. Nah, disini aku mau tunjukin langsung secara praktikal, apa yang udah aku lakuin dan apa yang udah tim aku gunakan. Jadi disini ada start porch, yang artinya ini adalah yang lagi urgent banget menurut aku, makanya aku taruh di atas biar selalu ingat dan gak males gitu lah kalau buka. Kalau ini recently views, karena memang aku cuma ada berapa ya berarti ya, cuma ada lima boards, makanya recently view-nya cuma ada empat gitu. Nah, berarti ini yang barusan dilihat gitu ya. Terus ada workspaces. Workspaces itu ada dua, aku punya dua. Satunya adalah nevkrum, satunya adalah the airspace. Workspace yang nevkrum itu untuk pribadi, untuk daily activities. Kebetulan ini aku habis kasih contoh, tapi gak jadi. Jadi ini bukan, yang ini adalah kunyaku. Terus ada workspaces yang kedua, yaitu the airspace. Workspace yang kedua ini khusus untuk kerjaan. Jadi ini kebetulan kami lagi ada magang untuk startup the airpans namanya. Dan disini ada ruang utama. Disini ada ruang utama, disini khusus untuk teman-teman content development. Dan disini ada khusus untuk business development. Jadi kebetulan ini tuh, kalau gak salah mereka yang request atau mereka yang bikin gitu. Nah, karena ini satu kerjaan ya, jadi ditaruh di workspace yang sama. Setelah itu ada guest workspaces, yang artinya dimana aku di-invite disini. Jadi main ownernya adalah bukan aku, tapi teman aku. Nah, ideathon adalah sebuah proyek IFS International. Kebetulan aku tergabung sebagai wanitianya. Nah, oke. Kita lanjut aja, kita coba cek ya. Yang pertama, misalnya daily activities. Please don't judge. Jadi, ini aku bagi ke... Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, ke lima hal. Enggak sih, sebenarnya empat. Ini berhapus? Bukan. Gimana cari harusnya? Nanti aja, oke. Kita fokus sama empat ini ya. Jadi, yang pertama, ini ada aku tulis daily activities aku di boards daily activities. Jadi, ini semua itu namanya boards atau papan. Terus ini, itu adalah cards. Jadi, ini adalah kartu satu, kartu dua, kartu tiga, kartu empat, kayak gitu. Nah, ini aku tulis judulnya di kolom ini adalah not sure. Kenapa? Karena emang ini sesuatu yang impulsif. Jadi, misalnya, kalian malam hari tiba-tiba kepikiran sesuatu, pengen ini, pengen itu. Nah, kalau aku banyak kepinginnya, jadi langsung aku tulis di Trello. Tapi, sebenarnya belum semua sih. Aku belum terbiasa untuk manage kehidupanku pakai Trello. Tapi, I'm trying. Nah, kalau misalnya pakai Trello, kita bisa langsung tulis nih. Misalnya, aku mau dual degree, gitu. Nah, di sini nggak ada tulisannya, kayak ya. Karena emang sesuatu yang impulsif. Yang penting ditulis aja. Tapi, misalnya, aku ada informasi terbaru. Oh, informasi dari dosen. Eh, atau informasi dari TU, sorry. Pendaftaran bulan Februari. Sorry, udah malam. Berkas yang perlu disiapkan. Misalnya, akta. Terus, apa ya. SKKK. Atau transcript. Terus, dan lain sebagainya lah. Kalian bisa tulis di sini. Terus, misalnya, kalian mau... Ini karena personal ya. Ini karena boards personal. Jadi, nggak perlu ditambahin members. Tapi, misalnya, kalian mau ngode ke orang tua kalian. Bisa, bisa, apa namanya. Langsung email aja. Bapak at gmail.com, misalnya. Atau ibu at gmail.com. Ih, ya ampun. Tipu-tipu-tipu. Yaudah, misalnya kayak gitu. Kalian bisa add members. Jadi, kayak mau ngingetin aja. Ini nih, informasi yang udah aku dapetin untuk program dual degree. Terus, ada juga labels. Labels ini macem-macem. Ini tergantung kalian mau naruh apa nggak. Jadi, misalnya, ini aku udah naruh social and fun, campus, outside campus, urgent, future, volunteering, sama self-love. Kebetulan karena ini pandemi juga. And I'm starting this trailer maybe a month ago. Jadi, kayak baru banget. Jadi, hal-hal yang dilakukan adalah cuma sekedar ini. Nggak ada yang lain, gitu. Tapi, misalnya, kalian mau bikin label sendiri. Contohnya apa yang belum di sini? Organisasi. Yaudah, kita tulis aja. Organization, gitu. Atau, misalnya, dual degree. Dual degree ini kan tentang kampus. Yaudah, kita kasih label saja, kampus, gitu. Terus, oh iya, enaknya itu kalian gini langsung kayak ngetik gitu. Kayak langsung ngetik. Terus, ketika kalian klik ada yang di luar ini, langsung kesimpen, gitu. Jadi, nggak perlu yang kayak harus save gini. Contoh ya, misalnya kayak langsung gini. Itu langsung kesave, gitu. Jadi, nggak perlu khawatir kalau misalnya lupa kesave atau gimana. Nah, selanjutnya ada checklist. Jadi, kalian bisa tulis checklist di sini. Misalnya, ini kan ada, udah ada info nih, berkas-berkasnya apa aja. Jadi, kita kasih title ya. Title, contoh, misalnya ini masih awal-awal banget. Pengumpulan informasi. Nah, yang perlu dikumpulkan informasi apa aja? Yang pertama itu jadwal. Lalu biaya. Terus juga ketentuan berkas. Nah, misalnya aku udah dapet info jadwal. Jadwalnya Februari. Jadwal misalnya pendaftaran bulan Februari. Lalu keberangkatan. Biasanya kan mungkin beberapa bulan kemudian ya. Jadi, kayak bukan sesuatu hal yang... Untuk aku bukan sesuatu yang dicatat gitu. Nah, misalnya jadwal udah ada nih. Terus biaya belum kan, nggak ada di sini. Tapi berkas udah ada. Berkas udah tahu informasinya apa aja. Ketentuan belum ada. Jadi, kita bisa nanti aja dulu. Terus, misalnya checklist selanjutnya adalah... Tentang... Apa ya? Konfirmasi. Misalnya konfirmasi macem-macem kan. Ada yang ke orang tua dulu. Terus ke dosen wali. Ada ke TU jurusan. Ada ke kantor... Kantor apa ya? Untuk mahasiswa yang di kampus itulah. Apa sih? Apa namanya? Misalnya kayak gitu. Jadi, misalnya kita konfirmasi dulu. Ijin dulu sama orang tua. Oh, udah direstuin. Oke. Sorry, sorry. Oke, sudah selesai. Gitu. Misalnya biayanya udah tahu berapa. Terus, kita konfirmasi ke orang tua. Oh, iya, disetujuin. Berarti kita bisa centang dua-duanya. Jadi, kan kelihatan. Apa yang belum sama apa yang sudah. Oke, kita delete aja. Selanjutnya, misalnya ada tanggal. Ini tanggal yang buat ngingetin kita. Misalnya tanggal pendaftarannya bulan Februari ya. Yaudah, anggap aja bulan September deh. Kita mulai ngerjain. September, ngerjain. Jadi, ada due date-nya kelihatan. September harus sudah mempersiapkan segala ketentuan dari segi kegiatan ekstra kurikuler atau apa ya, di luar kampus gitu ya. Jadi, misalnya mencatat berapa jam volunteering hours, terus kegiatan di komunitas apa aja, berperan sebagai apa aja, itu udah dikumpulin. Jadi, nanti ketika daftar bisa langsung sodorin aja gitu, misalnya. Nah, terus ada attachment. Jadi, misalnya teman-teman udah nih, kayak ada berkas akta. Kalian mau scan akta. Yaudah, tinggal upload aja. Misalnya, filenya udah ada di Google Drive. Bisa, atau kalau nggak salah, bisa kok langsung upload bentuk file ke sini. Jadi, nanti akan ada beberapa. Nanti akan ada contohnya lainnya. Selanjutnya, cover ini apa ya. Kalau nggak salah, cuma warna. Ya kan? Cuma warna. Misalnya, aku mau pakai warna biru. Yaudah, cuma kayak gitu doang. Kalau kalian mau sedikit-sedikit edgy. Oke, setelah itu, disini aku... Ini nanti aja. Itu salah satu contoh di daily activities yang not sure aku. Ini ada beberapa dan... I'm sorry, kalau misalnya cuma kayak gini. Oh iya, ini fungsinya. Kalau misalnya not sure adalah ke up next. Jadi, contohnya ada Revit Gym. Jadi, aku daftar gym di Revit. Nah, gymnya itu... Gimana ya? Nggak ada di mall gitu lah. Jadi, aku suka. Tapi, karena aku belum tahu pasti. Jadi, yaudah. Aku tulis aja. Revit Gym gitu. Alias daftar gym. Terus, karena udah... Kalau nggak salah, udah ada di sini ya. Mana ya? Hmm. Nggak tahu deh. Oh, bukan. Bukan Revit Gym. Sorry. Yang ini, yang ini. Yang SKS. Jadi, aku tahu informasi tentang kampus Merdeka. Dan aku tertarik banget untuk daftar. Karena ada magang. Yang dimana magangnya diganti jadi 20 SKS. Nah, di kampus Merdeka ini. Aku cuma tahu informasinya. Jadi, aku cuma tulis kayak gini. Terus, setelah aku tahu tentang itu. Langsung aku tulis di sini. Schedulenya jam berapa. Terus, aku cek. Aku dapat informasi detail dari mana. Dan intinya di sini cuma nyuruh aku untuk nyiapin resume. Maksimal 13 Juli. Tapi sebenarnya deadline adalah tanggal 15 Juli. Nah, ini bisa bikin kita tuh kayak lebih aware atas deadline-deadline yang akan datang gitu. Karena dikasih informasi itu lewat email gitu. Jadi, menarik banget setelah itu. Ada up next. Jadi, ini biasanya kalau aku udah selesai. Ini contohnya ideathon meeting. Aku waktu itu ada meeting. Terus, dari meeting itu, untuk next meeting, aku harus udah menyelesaikan copy untuk email. Copy untuk email itu artinya kayak caption untuk email dikirimkan ke semua member ideaton. Atau calon member, atau juga para boards gitu lah. Nah, terus. Jadi, yang aku lakukan itu. Membuat, membuat ini. Membuat checklist yang ada di sini. Caranya sama. Nah, karena waktu itu aku kurang aware. Jadi, yaudah. Nggak ada yang aku centang. Tapi, karena aku udah cari referensi di internet. I did. Terus, referensi tahun lalu juga ada. Jatat kebutuhan juga ada. Jadi, semuanya udah ada. Cuman, tahap ini belum. Nah, akhirnya kelihatan. Oh, project ini baru 83% selesai. Jadi. Apa namanya? Bisa. Kita bisa ngerti lah. Apa aja. Oh, iya. Terus, misalnya kalian mau pindah gitu ya. Misalnya, ini gym. Jadi, ini sesuatu yang belum pasti. Tapi, ternyata aku akhirnya daftar deh. Aku akhirnya daftar. Nah, aku taruh di sini. Terus, aku tulis. Start. Hari minggu. Misal, tanggal berapa? Enggak tahu. Misalnya, date tanggal 5 segini. Jam 10 pagi. Jadi, jam 10 aku start. Oke. Nanti akan muncul email-nya di jam ini. Tapi, kalau gak salah, ini ada 2 hari sebelumnya. Kita bisa set reminder juga. Sorry. Jadi, kayak 2 jam sebelumnya. Kita bisa di reminder sama si Trello. Nah, kalau udah completed. Itu akan taruh di sini. Contohnya. Misalnya, wasim. Atau was reset. Yang wasim aja. Ini wasim. Aku klik done. Dia akan pindah ke sini. Nah, kenapa aku bisa kayak gitu? Karena aku pake power up. Itu akan ada di next video. Oke, selanjutnya. Misalnya, kalau ini kan sesuatu yang personal ya. Mari kita lihat. Yang beda. Jadi, ini ada cara aku handle team. Ini cukup chaos ya. Karena emang ini berbanyak. Kalau bisa dilihat, ini membernya ada banyak banget. Dan ini pake inisial. Yang dimana aku suka banget. Jadi, kalau nge-tag itu bisa langsung. Oh iya, ini RP, RE, S, B, S, S. Kayak gitu. Nah, ini adalah supervisor area. Yang dimana ini area aku sama teman-teman aku. Yang ada di C-level. Nah, karena sebenarnya percakapan kami itu tidak disebarkan ke mereka. Yang ada itu malah kita yang nambah-nambahin cardnya mereka. Jadi, makanya disini kosong. Di supervisor area-nya. Tapi kita sempat kayak coba bikin. Tapi yaudah sih, kita aja. Ini ada contoh-contoh. Misalnya links for everything gitu. Jadi, biar teman-teman yang lain itu bisa ngecek. Oh iya, kayak evaluasi-evaluasi gitu. Bisa langsung ke situ. Nah, selanjutnya. Ini ada what's new. Ini kayak cuman apa ya. Kalau di sekolah apa. Kalau di kantor ada nggak sih? Kayak mading kayak gitu. Nah, contohnya itu kayak gini. Jadi, bisa. Oh iya guys, jangan lupa calendar power up kayak gitu. Nah, ini adalah calendar power up. Yang kita bikin. Tapi belum terlalu efektif. Jadi, seharusnya disini udah ada kayak rame. Ini ada apa aja nih disini gitu. Oke, selanjutnya. Ini ada business development. Mereka udah, kalau udah ngerjain sesuatu. Atau ada dengar. Nah, ini nih. Kadang-kadang yang teman-teman saya lupa itu. Mereka lupa centang ini. Kalau aku ya, aku geli banget sih. Saya ada kerjain yang udah selesai. Tapi belum dicantang. Jadi, kesannya kayak aku belum ngerjain itu gitu. Atau ada ini. Konfirmasi penggunaan Trello. Ini dusun. Jadi, kelihatan kan. Kalau ini kuning. Ini hijau. Kalau yang tadi merah. Kalau misalnya, coba ulangin lagi ya. Misalnya ini merah. Merah kan. Merah artinya itu udah telat nih gitu. Kalau ini udah selesai. Kalau ini dusun gitu. Jadi, kelihatan. Oh, mana yang belum. Mana yang udah. Mana yang telat nih. Kayak gitu. Jadi, itu ngebantu banget untuk kerjaanku. Nah, ini kayak ini. Kerjaan ini udah selesai. Cuman belum dicantang gitu. Terus, selanjutnya. Ini ada lonceng. Ada lonceng. Jadi, kalau misalnya teman-teman pakai Trello. Pas pertama kali itu pasti bingung juga. And it's okay. Karena. Menurut aku. Mending kayak gitu sih. Mending kita bingung di awal. Terus kayak. Bingung bareng-bareng. Akhirnya kita nemuin. Oh, ternyata gini ya. Ternyata gini ya. Jadi, daripada. Daripada. Gimana ya. Daripada susah. Susah. Bayang-bayang di awal. Jadi, yaudah. Langsung dipraktekin aja. Gitu. Kalau menurut aku kayak gitu. Jadi, setelah kalian lihat video aku. Yaudah. Coba dipraktekin aja. Pakai Trello. Apalagi ini gratis. Dan. Waktu itu karena aku invite teman-teman aku. Waktu itu ada 30 orang. Aku gak yakin. Kita harus invite berapa. Jadi, aku dapet golden user. Atau premium user. Coba kita lihat. Nanti aja deh. Oke. Kembali lagi. Ke lonceng. Jadi, ini kan ada loncengnya nih. Kalau kita pencet. Itu bakalan. Sebenarnya keliatannya disini sih. Nah. Kelihatan. Apa yang. Apa yang tadi. Teman aku masukin. Kayak. Oh. Teman aku Vanessa. Dia masukin. Konten. Untuk Instagramnya PR. Kayak gitu. Nanti mereka akan nulis. Kontennya ada apa aja. Kayak gitu. Jadi, aku bisa baca. Dan teman-teman. Teman-teman konten development. Juga bisa baca. Gitu. Nah, selanjutnya. Ini adalah yang komplit-komplit. Jadi. Misalnya nih. Kita sama-sama. Ada yang kayak gak terlalu perlu disini. Yang gak ada filenya. Misalnya ini. Ini kan gak ada filenya. Eh, ini ada filenya. Sorry. Yang mana ya gak ada filenya. Oh, gak bisa. Ada filenya semua. Yaudah. Hmm. Misalnya nih, meeting. Ini meeting kan udah selesai. Meskipun ada bahasannya. Tapi kayak udah selesai. Yaudah. Kita bisa langsung klik done. Dan. Ada disini. Jadi, ini kayak meeting-meeting yang gak penting. Itu bisa lihat disini. Jadi, kita ngelihat disini tuh yaudah yang yang apa namanya. Yang penting-penting aja gitu. Terus. Contoh nih. Kita mau download file. Itu lebih gampang lagi. Sorry. Bentar yang mana ya. Mau download file. Kayaknya ini deh. Misalnya aku bilang kayak gini. Eh, teman-teman. Tolong dong buat artikel ini. Jadi, judulnya tentang psikologi tanaman. Keterangannya tuh kayak gini-gini. Terus. Tolong bikinin aja deh. Gitu. Tapi, jadi setelah kita tulis aja disini. Kita bisa chat WhatsApp. Iya, aku udah taruh di Trello. Tolong dibaca dong. Kalau ada pertanyaan, ngomong ya. Gitu. Nah, nanti teman-teman writer misalnya. Ini kan kerjaan yang ada writer. Mereka itu bisa paham gitu. Bisa enak juga kerjanya. Gak yang terlalu tertekan. Harus selesai itu juga. Tapi jelas ada deadline-nya. Atau ada penjelasannya. Kayak gitu. Nah, kalau kayak ini kan gak ada deadline-nya. Karena emang pekerjaan yang ini itu santai banget. Kebetulan. Jadi. Tapi justru malah. Ini kan hal yang sangat riset banget. Riset base. Kalau gak salah waktu itu. Tapi mereka ngerjainnya bisa cepet banget. Bisa. Bisa dalam dua hari. Eh, sorry. Tiga hari. Jadi ini adalah contoh penggunaan Trello itu justru malah membantu produktivitas tim atau produktivitas diri sendiri. Kayak gitu. Nah, misalnya ini ada komunikasi juga nih. Misalnya teman aku bilang, ini gimana? Ada revisik kah? Gitu. Terus aku bilang, oh iya bisa tambahin aja ya penulisnya. Jadi bisa kelihatan. Ini punya tulisannya siapa. Mungkin untuk porto kedepannya. Kayak gitu. Nah, terus teman aku confirm. Oh iya udah direvisi ya. Oke, oke, oke. Kayak gitu. Nah, terus. So far sih kayak gitu aja ya. Mungkin untuk teman-teman biar ada semangat lah untuk lebih produktif dan lebih oke lagi dalam menjalani keseharian. Nah, kalau aku tadi pencet ini. Pencet home. Apa ya kali? Gambar rumah. Gambar rumah. Ini ada yang up next. Jadi membuat event hidroponik. Ini masuk things to do. Do-nya Juni 25 yang dimana udah lewat sih sebenarnya. Tapi ada inian dari si teman aku yang namanya Julie yang dimana sebenarnya aku sudah baca. Kita bisa tambahin ada gak ya jempol. Nah, jempol gitu aja. Jadi kita cuma make sure oke it's fine. Terus atau juga thank you gitu. Kayak gitu-gitu deh. Terus ada product knowledge dari teman aku. Ini link Google Docs-nya. Kita bisa langsung klik. Kita langsung klik kayak gini. Dan muncul tulisan-tulisannya dan gambarnya juga. Jadi menurutku ini enak banget buat kerja. Jadi kelihatan siapa yang aktif, siapa yang kurang gitu. Nah, ini ada juga dari teman-teman digital marketing. Aku tanya, apa yang lagi tren ya waktu itu? Coba kita klik. Klik di ininya. Klik di board-nya. Kelihatan. Ini kan kelihatan kalau pakai Trello, itu kayak semi-formal gitu. Contohnya nih, aku nulis deskripsinya kayak gini. Please help us update what's for you right now. Contoh, kemarin ada BTS, konten dari Asumsi, Korupsi 100T. Jadi cari banyak informasi ya. Nah, itu terus aku juga minta tolong ke teman-teman DM untuk update tentang KPI yang mereka sudah bikin. Tapi belum di-confirm ke SPV. Terus ada juga evaluasi aktivitas Instagram. Ya, intinya social media yang di-handle sama teman-teman kayak gitu. Nah, dari sini kan kelihatan, oh ada komunikasi yang terjadi. Jadi, ini ya kak link-nya gitu. Aku juga kelihatan, oh iya, apa karena kerjaannya juga udah oke. Kita juga udah diskusi, jadi ya udah oke. Nah, terus aku karena udah ngelihat ini, file-nya mereka. Jadi, mereka udah nulis list-nya apa aja. Jadi, aku pilih dari sini, harta tahta aglonema, itu nama tanaman aglonema. Atau tentang, misalnya besok-besok mau tentang pembukaan CPNS atau gimana-gimana. Nah, tapi aku pilih yang ini, harta tahta aglonema sama bikin konten karton tentang pesugihan. Contoh, kok bisa kayak ternyata, kok bisa kaya ternyata ngejual tanaman yang iseng beli di pasar. Misal kayak gitu. Kayak gitu sih, mungkin yang akan aku tunjukkan ke kalian untuk saat ini. Maybe next time kita akan bahas power-ups. Karena ini penting banget. Banget, banget, banget. Misalnya kita di port nevkrum aja. Gimana sih? Kita ke daily activities. Kita kembali ke sini. Terus, kita tambahin power-ups. Jadi, power-ups itu kayak plug-in gitu kali ya. Plug-in untuk port kita. Dan ini sesuai port masing-masing. Jadi, yang ketika kita ngedit ini, kita misalnya nambahin Gmail. Di port yang lain, kita akan ketambahan Gmail gitu. Harusnya nggak gitu kok. Seingat aku nggak kayak gitu. Terus, ini ada macam-macam banget pilihannya. Next time aku akan kasih tau kalian. Karena ini menurutku seneng. Aku tuh seneng banget organizing things. Oke. Selanjutnya. Yang... Yang... Mungkin yang bisa teman-teman add gratis ya. Itu bisa ada di sini. Ada bonus. Dammitless power-ups. Jadi, ada beberapa yang bisa kalian coba. Tapi yang aku suka itu kemarin yang itu. Yang kalender itu. Nah, ini. Kalender power-up. Ini kayak bener-bener lovely banget. Jadi, kalender power-up itu udah include sama automate. I.O. Jadi, kayak dia kalau nggak salah hampir sama. Cuman lebih... Lebih okean ini. Nah, terus ada automation juga. Next time deh aku akan bahas ini. Karena nggak semua orang bisa... Maksudnya, orang Indonesia jarang yang ada pakai Trello gitu. Untuk keseharian. Jadi, aku sangat saranin aplikasi ini. Dan yaudah, segitu aja dulu. Terima kasih banyak. Apalagi kalau udah nonton sampai sini. Terima kasih banyak. Maaf kalau misalnya jelasinnya masih belibat. Aku juga masih belajar. Terima kasih lagi. Jangan lupa like dan subscribe. Dan juga, kalau ada pertanyaan atau kalian ada pertanyaan pengalaman yang sama. Bisa komen di bawah. Terima kasih. Bye.